Cara membuat subtitle otomatis di Android Subtitle adalah sebuah bentuk terjemahan dari apa yang diucapkan dalam video Biasanya muncul sebuah tulisan di bawah video Subtitle dapat membantu penonton yang memiliki masalah pendengaran Dengan adanya subtitle pada video, maka orang yang memiliki masalah tersebut dapat mengerti apa yang diucapkan dalam video Hanya dengan membacanya saja Contohnya seperti dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya ingin berbagi trik atau cara bagaimana membuat subtitle video secara otomatis di Android Subtitle juga sangat diperlukan, manakala seseorang menonton video di keramaian atau di tempat umum Tanpa harus membesarkan volume spekernya Atau juga di tempat-tempat yang butuh keheningan Bagaimana cara membuatnya? Simak dan jangan skip videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh Di video ini, saya berbagi pengalaman tentang cara membuat subtitle otomatis di Android Cara ini sangat cocok untuk kamu yang biasa posting video di media sosial Seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya Untuk membuat subtitle yang saya sampaikan kali ini Kamu tidak perlu mengetik apa yang diucapkan dalam video Tapi, ucapan yang ada di dalam video akan diproses secara otomatis menjadi teks oleh satu aplikasi Mari kita sama-sama belajar Sebab di sini saya tidak berniat untuk mengurui Tanpa panjang lebar, yuk kita mulai tutorialnya Pertama-tama, kamu harus memiliki aplikasi dan sudah menginstallnya Silahkan download di Playstore Buka Playstore Kemudian ketikan CapCut Karena saya sudah menginstallnya, maka tinggal membuka saja Silahkan kalian menginstallnya terlebih dahulu Nanti baru menggunakannya Lalu saya coba buka aplikasi CapCut-nya Klik thumbs up plus yang ada di atas Kemudian masukkan video yang akan kita buat subtitlenya Ini contoh videonya Klik tambah yang ada di pojok kanan bawah Lalu setelah muncul seperti ini Klik teks yang ada di bawah Lalu klik keterangan otomatis yang ada di bawah Lalu klik lanjutkan Lihat di bagian atas itu ada keterangan membuat keterangan otomatis Tunggu prosesnya sampai selesai Dan di bawah timeline itu sudah keluar teks yang dimaksud Saya coba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin berbagi trik Jika ingin mengubah fontnya Tinggal klik salah satu teks yang ada di bawah timeline Kemudian pilih gaya Ini banyak jenis font ya Bergantung kalian mau yang mana fontnya Saya coba yang ini misalkan Lalu centang Kemudian jika ingin menambahkan efek lain Seperti ini Tinggal klik aja dipilih Misal saya memilih yang ini Lalu ditambahkan gelembung Jadi ada background di belakang teks Misalkan saya pilih yang ini Jika masih ada kesalahan teks apa yang diucapkan Tinggal klik teksnya Lalu bisa di edit Kita bisa edit teksnya disini Misalnya huruf A nya besar Centang Jika dianggap selesai Tinggal diunduh atau di download Ada di pojok kanan atas Tunggu ekspor Tunggu ekspornya selesai Dan hasil akhirnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya ingin berbagi Trik atau cara Bagaimana membuat subtitle video Secara otomatis dianggap Demikian yang dapat saya sampaikan Bila video ini dirasa bermanfaat Klik tombol like Saran dan masukannya Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sehat dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh